selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin waqafa Assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadinil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi walwafa Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka angta al-alimul hakim wa tub alayna innaka angta tawabur rahim Rabbisroh li sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam millisani yafkahu kawli amma ba'du Hadratal muhtaramin para masyayih, para kiai, para habaib para sepuh, pini sepuh, engkang estu, kau lo ta'zimi sahibul hajat yang malam hari ini dengan dadakan menculik saya Pak Sinten laliwaw Pak Sumanto Sumanto ini aku laksing makan dagingi wong ini kau semoga Pak Sumanto panjang umur tegeseno powong sandonyo mati kb Sumanto urib dewe serta keluarga yang saya hormati bapak ibu rahimakumullah beli bawang keliru merica aku datang ke Jepara dengan membawa cinta cintaaniku nopo, cintaku padamu bagaikan angka di papan sekor maksudnya nopo, hanya bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang malam hari ini kita bisa kumpul bukan di pengajian, tapi di gudang dan luar biasa seperti permintaan Roro Jonggrang hanya dalam waktu satu malam acara ini bisa terlaksana dan bisa terselenggara ini semua tentunya tidak lepas atas izin Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan semua yang hadir dosa-dosanya diambuni oleh Allah, amin semua yang datang dalam keadaan bermasalah Allah berikan jalan keluar dan solusinya amin semua yang berhajat dikabulkan semua hajatnya, amin semua yang mempunyai doa dan impian segera diwujudkan oleh Allah, amin semoga semua yang berkeluarga dijadikan keluarganya sakinah, amin diberikan kepada keluarganya keturunan yang soleh-soleh, amin dan bagi yang jumlu semoga dipertemukan dengan jodohnya, amin kalau dilihat dan didengar dari aminnya insya Allah yang datang paling banyak dalam keadaan jumlu saya doakan sejumlu-jumlunya kalian segera berakhir, amin di mana berakhirnya, kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman, amin bapak ibu yang saya muliakan kita kumpul di satu tempat namanya gudang yang namanya gudang itu isinya ada banyak barang ada barang yang baik, ada barang yang kurang baik ada barang yang biasa-biasa saja dan ada barang yang kurang baik atau mungkin klasifikasi lainnya ada barang yang super ada barang yang biasa-biasa saja dan ada barang yang barangkali kurang nah, kita hidup di dunia sama ada orang yang oleh Allah ditakdir menjadi orang yang baik ada menjadi orang yang kurang baik atau bahkan menjadi orang yang jelek kalau saya miftah selalu mengatakan orang itu hanya ada dua baik dan belum baik kenapa? karena orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis orang baik pernah berbuat buruk orang buruk pernah berbuat baik kenapa orang dikatakan baik? karena baiknya lebih banyak daripada buruknya dan kenapa orang dikatakan buruk? karena jeleknya dan buruknya lebih banyak daripada baiknya salah satu contoh keburukan adalah menurunkan minuman dari meja kiai ke bawah nah ini keburukan siapa pelakunya? Sumanto kok ngomong akun DC maka kemudian kita lihat kalau barang di gudang jenisnya macam-macam klasifikasinya macam-macam ada barang yang super harganya super mahal contoh gak usah jauh-jauh gudang lah kita kalau masuk War Mindo Warung Makan Indonesia kalau dulu namanya burjo warung burujo bubur ayam dan kacang hijau bubur dan kacang hijau coba anda lihat anda kalau pesan mie instan mie instan harganya berapa tergantung isiannya ada namanya indomie telur menggunakan telur dan ada indomie yang tidak ada telurnya kira-kira harganya lebih mahal mana? lebih mahal yang ada telurnya maka dikatakan indomie spesial spesial kita bisa melihat sesuatu yang dianggap spesial pasti harganya mahal demikan juga dengan hamba Allah hamba Allah yang kemudian diangkat dirajatnya oleh Allah pasti mempunyai nilai yang spesial maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kita lihat firman Allah dalam surat yasin innama amruhu idha arada shay'an ayyaku lalahu kun coba jawab yang kenceng kun faya kunnya mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan kun faya kunnya Allah amin innama amruhu idha arada shay'an ayyaku lalahu kun kalau Allah berganda anda yang hari ini merasa rizkinya pas-pasan bahkan merasa miskin insya Allah pulang dari sini bisa kaya seperti Pak Sumanto kok kamu aminnya gak ikhlas banget sih apa yang mustahil bagi Allah kalau kawan-kawan saya yang barangkali di bawah saya umurnya saya ceritakan kepada kalian mas, mbak yang hari ini barangkali kalian mempunyai persoalan belum dapat jodoh karena mungkin gak punya pekerjaan atau belum punya penghasilan santai mas Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan betul? itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia kalau Allah memberikan pasangan berarti otomatis Allah memberikan rezeki dan kehidupan gak mungkin Allah menitipkan istri Allah kok tidak menitipkan rezeki maka saya selalu mengatakan segera menikahlah karena menikah itu membukakan dua jalan jalan apa? satu jalan rezeki nomor dua jalan bayi betul Pak Sumanto? apakah dulu Pak Sumanto ketika menikah sudah kaya? belum dulu dapat Bu Sumanto masih dalam keadaan miskin kok bojumu ya khilaf ya gak mungkin Allah menitipkan istri tanpa memberikan rezeki begitu kita punya anak gak mungkin Allah menitipkan keturunan tanpa menitipkan penghidupan dan kehidupan maka dikatakan asyaku firizki asyaku firazik orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki saya cerita Pak Sumanto dan Bapak-Bapak tahun 2010 Gus Miftah motor saja gak punya saya ulangi tahun 2010 motor saja saya gak punya saya baru punya motor tahun 2011 saya belum punya rumah ngontrak juga gak berani karena gak ada uang untuk ngontrak waktu itu saya molimo apa itu molimo? madep mantep mangan melu moro tuwo bahkan akhirnya M10 madep mantep mangan melu moro tuwo moro tuwo muring-muring menantu menengmawon akhirnya malah M15 madep mantep mangan melu moro tuwo moro tuwo muring-muring menantu menengmawon moro tuwo mati menantu melu marisi mertua saya hanya bilang apa? 1M apa? matamu tapi saya meyakini bahwa sukses itu harus melalui banyak proses saya ulangi sukses itu melalui banyak proses bukan banyak protes maka pemuda yang keren itu siapa? pemuda yang banyak karya bukan pemuda yang banyak gaya mas-mas kalau kamu pengen dihargai oleh pasanganmu banyaklah karya jangan banyak gaya jangan banyak gaya hati-hati yang paling dibenci oleh perempuan itu apa? otak kosong omong kosong dan dompet kosong kalian harus paham perempuan itu hatinya seperti rekening bank maksudnya apa? gak mungkin berbunga kalau gak ada saldonya gak percaya? silahkan tanya Bu Sumanto kalau ibu Sumanto ini salah kostum melu pengajian aku malah bajunya hirang kaya layatan kalau kemudian Allah telah menampakkan kun faya kunya yang dulu tahun 2010 saya belum punya motor saya belum punya rumah saya belum punya apa-apa tapi saat itu terbesik di dalam hati dan pikiran saya satu saat saya harus punya pondok pesantren semua saya gratiskan makan dan minumnya santri saya tanggung dan ternyata kun faya kunya Allah berlaku berlaku coba kita lihat apa yang tidak mungkin bagi Allah apa yang mustahil bagi Allah Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya salah apa? Allah mampu menjadikan orang kaya karena kesombongannya jatuh miskin korun Allah mampu menjadikan Nabi Ibrahim dibakar namrud tidak mempan Allah mampu mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan Allah mampu menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'an Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja siapa? Nabi Dawud Allah juga mampu menghinakan raja diraja siapa? Fir'an bahkan Allah mampu menjadikan seorang perempuan tidak punya suami tidak punya pasangan bisa hamil siapa? Maryam tapi saya pesan sama ibu-ibu Jepara please jangan ikut-ikutan Maryam nanti kamu bilang sama Pak Sumanto Pak Sumanto anakku kaya Maryam kenapa bu Randwebojo tapi meteng itu namanya bukan seperti Maryam tapi diuntal codot saya sering bilang tuh perempuan tuh jenisnya sekarang ada tiga gak punya suami gak punya anak namanya Nona punya suami punya anak namanya Nyonya yang paling bahaya nomor tiga punya anak tapi gak punya suami namanya Nyah Nyoh tolong adik-adik itu diingat yang belum punya suami kalau ada laki-laki datang kepadamu mengatakan I love you katakan kepada laki-lakimu tolong taklukkan aku tidak menggunakan I love you tapi gunakanlah kobil tuh oh no gue malah rakaru-karuan kalau ada laki-laki datang kepadamu katakan kepada laki-lakimu mas kalau kamu mencintai ku lakukan satu diantara dua apa? halalkan atau tinggalkan canggamnya wong lanang kira sama perso aku rasa seneng kalau wong lanang aku rasa seneng kalau wong lanang ngomongnya kalau Sumanto wong lanangnya gaya ini gunung kan kudaki lautankanku seberangi canggamu mas kau acedak aku rasa marani kok rupamu kalau mbak-bak di Jogowir tahu bulat digoreng dadaan cuwili kergane lima ngatusan kok masak namu guwede turinak makadol gratisan malah nyah-nyoh selalu ala nabi Muhammad kita belajar dari kunfaya kunyah Allah gak ada yang gak mungkin bagi Allah kita belajar saja dari satu kasus nabi Musa alaihi salam coba nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk perang melawan bapak angkatnya siapa? Fir'on kafir dingon Fir'on itu mengaku dirinya maharaja diraja bahkan merasa dirinya adalah Tuhan ana robbukumul aqla aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi kata Fir'on dia merasa bisa segala galanya dia merasa punya banyak kuasa dia merasa punya banyak harta tetapi Allah memerintahkan Musa untuk memerangi Fir'on apakah Musa takut? enggak bu langsung Musa mengambil sikap memerangi Fir'on datang ke laga perang mendatangi Fir'on untuk ditantang dan diajak perang apa yang terjadi akhirnya kemudian Musa dan Fir'on berperang apa yang terjadi? apakah Musa menang? enggak Musa kalah buktinya apa? lari sampai ketemu lautan pilihannya cuma dua bablas masuk lautan kembali dihajar oleh Fir'on tapi apa yang membedakan yang membedakan antara Fir'on dan Musa ketika berada badapan ini tolong kamu yang merasa hari ini hidupmu kepepet hidupmu di jurang kehancuran hidupmu barangkali hari ini terpuruk hidupmu barangkali hari ini di bawah kamu lihat begitu Nabi Musa berada badapan dengan Fir'on apa yang membedakan diantara keduanya sekuat-kuatnya Fir'on merasa dirinya adalah Tuhan sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan saya ulangi sehebat hebatnya Fir'on merasa dirinya adalah Tuhan sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan dan akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Tuhan yang dimenangkan oleh Tuhan akhirnya adalah Musa alaihissalam detik-detik akhir last minute Allah memberikan pertolongan kepada Musa dengan memukulkan tangkotongkatnya ke lautan hati-hati Sumanto laksangumu titik tak garuk gulumu saya kemarin itu ngaji di Polres sama Pak Kapolres Pak Kapolres bilang saya punya teman nih kenapa Pak Kapolres teman saya ini pengusaha kayu Trembelane eh apa Trembesi kok Trembelane itu juga Trembesi Pak Manto oh ini jati kalau yang itu juga jati oh kita ini jati ini kita ini kenapa Pak Kapolres teman saya pengen kenal sama Gus Miftah cowok apa cewek cowok moh aku ngonong enam apa tua tua tambah moh aku ngonong jenengi si Sumanto kalau kayak pemakan manusia kersane Pak Kapolres kersane Pak Sumanto pengen ngundang Gus Miftah pengajian saya bilang sama Mas Bawazir kalau mau besok sore wah nembih kemarin siang duhur kalau mau besok sore itu belum saya ngomongnya maghrib kalau aja makan ngaji teng mayong Pak Manto kalau berani besok sore langsung waduh lak wani ojo wadi wadi lak wadi ojo wani wani gue Sumanto akhirnya Sumanto menggunakan ilmunya Nabi Musa alaihi salam langsung tadi malam rapat dan akhirnya diputuskan lak whoa rakaget aku ngombine kapan kan aku haus mau ke pamantau diunjuk jeruk eh ini loh jeruk eh mbak mbak tau apa bedanya jeruk sama kamu jeruk mengandung vitamin kamu mengandung anak kita iya codot codot tolong mbak mbaknya nanti pulangnya lewat jalan selatan ya kenapa karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan iya kuyo ngonono kaya ngaji malah foto ambiannya kuyang ketemu kaya jeluk barokah doa sani jeluk barokah selfie takkan dan misalkan dipotong ibu-ibu gila pengajian jam itu dandan jam limau wis dandan takkan dan raih di dempul wedak viva nomor papat ya Allah walis dikerok ganti buntut kalo jengking luar biasa selalu ala nabi Muhammad akhirnya apa Allah memberikan pertolongan kepada nabi Musa di detik-detik akhir maka kamu jangan kaget mas hari ini kamu yang merasa susah gak mungkin kemudian Allah menguji manusia menguji hambanya melebih batas kemampuannya la yukalifullahu nafsan illa fus'ah gak mungkin fa innama al usri yusron maka bersama kesulitan pasti ada kemudahan yakin ketika saya dulu merasa betul-betul tidak punya apa-apa saya belajar dari entong di dalam daun pisang ngerti entong pak entong itu bahasa indonesia ini apa kok entong matamu entong entong kok bahasa indonesia ini entong ini apa persahabatan itu bagikan kepompong kadang-kadang kepo kadang-kadang rempong saya belajar dari entong saya dulu ketika ditanya mertua saya kalau kamu belum punya penghasilan belum punya pekerjaan kamu menikah bagaimana dengan kehidupan anak dan istri kamu waktu itu saya jawab hei bapak morotuo jeningan ngerti entong nopo mboten mertua saya tanya apa hubungannya dengan entong yorano pak hubungannya nopo jeningan persani entong entong itu tinggal di dalam daun pisang gak pernah keluar dari daun dia gak pernah bekerja dia tidak pernah usaha dia tidak pernah ikhtiar tidak pernah dagang tidak pernah jualan jati tidak pernah ekspor trem besi apalagi trem belaneh tapi apa begitu dibuka entong kai lemu orang-orang entong kuru apa mana entong kok setruk tak ngadani ini menunjukkan apa bahwa entong yang ada dalam daun pisang saja rezekinya dijamin oleh Allah masa kita yang dikasih dua mata dua telinga panca indera sempurna tidak dikasih oleh Allah gak mungkin mas makanya si esok lihawak mula ngelamar calon bojumu takoni morotuamu modalmu apa entong sing kondos apa gos mifta sing jamin rezekimu apa gos tiya Allah aplok morotuamu akura percaya musrik ayo saat ini lucu kadang-kadang wong tuan itu lucu mbien ketika dia masih muda sama miskin gak punya apa-apa begitu dia kaya punya segalanya anaknya dilamar oleh laki-laki yang tidak berpunya dikatakan oleh dirinya mas kue ngelamar anakku dua apa orang ngocok kue mbien pas ngelamar bojumu kue yoran dua apa apa hei wong wedok ruwak na kupingmu sing ngangel ki biasanya ibu morotuamu tak kandangin mungkin apa mbaten anak dipacari wong tuwane ikhlas begitu anak dirabi di ngel-ngel jajal deloan bu anaknya kulo aja tengborobudur ayo kono mangkat pacaran bu anaknya kulo aja ini kali orang kono mangkat bu anaknya kulo aja tengpantai kono mangkat jajal bu anaknya kulo aja tengpantai telur awur kono mangkat awur-awur emplok akhirnya anaknya dimemplok karo codot begitu dilamar tenanan bu kulo pun pacaran dangu kali anaknya panjen dengan angsal mbetul anaknya kulo rabi kadang-kadang apa jawaban dari calon ibu mertua ke gajimu ki piro kerjomu kiopo kok wani ngelamar anakku jenengan bales eh mbiyan bojonin jenengan ngelamar jenengan yura gablek apa apa contoh ni sumanto betul pak mantel begitu anak arab dirabi kok dingel ngel toto apa panas pasangin ini bro minggi roti panas pasangin yang semangin jengblok-jengblok nyata wani muga 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 mulu rezekimu api kenapa oh degan yes eh apa dilempar amplop matamuhi aku erong amplopan lempar amplop Hai besiata bagi kelengkeng karo selawatan weh ayo ngerisah ke selawatan apa badan Jalan lagu lawas apa anyar anyar durung jadi ini yang ngonobu bunga jini ngarepe kiai tungkai selonjor ke ya Allah kowe kilo meletik-tingu orang rumang sana tungkai meletek-meletek bu wajibnya ngong-ngong ini nopo jenengan asam murad oh lanjut dengan asam murad kalau tambah ini purun boton mungkin jenengan kondur cari gula batu caranya perempuan gula ini diwene ke asamnya waktunya genutuk urate ini mbak ini lucu ya nyambak takai jeruk mbak mbak ngarepe putuhmu ilomba malasin ngopek kowe kaya lo wibu 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 wa Allah Nabi Muhammad soli wassalim daiman kurang banter soli wal-ali wal-biman kodawahadah wal-ali wal-asahang Hai gulong adek merikuang salboten ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri itulah bapak-bapak Anda harus paham pada dasarnya perempuan itu suka yang berdiri bareng-bareng Saben malam Jumat ahli kubur mulih nanggoma kanggo jalodongong wajan koran najan sakalima lamonora dikirimi banjoro bali mbrebes mili bali nangguburan mangku tangan tetangisan soli Iman Allah Allah soli wassalim daiman wal-ali wal-asahang wal-ali wal-asahang wal-ali wal-asahang kebacot temenang ger anak turonku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamonaku bisong bali neng ngalam donyong bakal taring kesing donyok kusing iseh ono soli Iman Allah soli wassalim da Iman Allah sali wassalim da Iman Allah wal-ali wal-asahang sing negi dijawab sing banter apakah kita semua mencintai Indonesia apakah kalian mencintai Indonesia kami cinta tanah air sing buri kurang banter pulau angsuli kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia saling iman Allah Allah saling wassalim da Iman wal-ali wal-asahang bimang wal-ali wal-asahang wal-ali wal-asahang salu ala nabi Muhammad pak mantau iling-iling lagu nih jangan sampai anak putumu mau tinggali bandomu malah ngelalek ke karo awakmu daripada titip ke anak bujumu anak putumu ngelalek ke awakmu sewi semati ojo lali titip no wae kiaimu aku kan jaluk kok saling lagi rame peng media Gus Miftah kiai nyentrik bertarif 3 miliar apa mantau kerungu beritaku ramu diar lagu smiftah tarif telung miliar pulau ngaji peng sepuluh 10 peng telung miliar berapa berarti piro telung puluh miliar wibu jukwisau sebu takkan dani gaya beritanya aneh-aneh mohon martawani Gus Miftah menelantarkan orang tuanya wologi kamu ilo aku santri tak gratis ke kok purel tak upenni kok lontek tak upenni kok masuk wong tua tak telantar ke awak mau ngerti purel apura purel kepanjang ini perempuan rela diusel-usel takkan dani saya ngusel-ngusel sama anaknya Sumanto takkan dani eh nakal tak ajar pilih rasa nakal itu yang ngono gaul men rambutnya karo kopi ayo ini jomblo ini ini jomblo 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 ya Allah lele ajal betapa ngenesnya kamu yang miskin anak ewang suge jomblo nyamuk saja ditepuk pakai kedua belah telapak tangan masa cintamu bertepuk sebelah tangan tapi santai mblo santai akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukankan nafsu sesaat wah tak dengake moga moga bojomu rondo sehingga jenis ini nonton ini cintamu firman saputra ya putra seng ngomong lanang seng ngomong wedok ya sepoh firman sehingga ini cintamu ibnu saputra saputra kepanjangannya apa orang yang mau saputra nonton maaf ini masih sih firman adine ibnu ini ketak eh putih masih ini cilik ini ketaknya segera firman di se nge ketak rupo ngacengan yaa 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 jodoh diatur jodoh itu sudah diatur kalau kamu belum berjodoh barangkali kamu yang susah diatur yaa apalagi jamaah kalau saya mau mananya ini aku ada pak saya ini Hercules ini preman tanah abang paling gede di Indonesia ini saya ini nge meluku loh kalau ini lah mbah ini preman kalau ini lah di Jawa Timur dijuluki Gus Miftah presiden para pendosa rakyatnya siapa? Ibnu firman pindahkrabio ngedul kayu jati si jaya cukup kok orang ngedul colong-colong ke bapakmu terus ke pokoknya ngaji ke Rukus Miftah ini kok alon-alon mawan gitu kalau lagu ini aku ngaji alon alon mergosadaraku sapa? santri sing nakal raiso apa? apa? aku ngaji alon alon mergosadaraku sapa? ahli masyiat sing kake antusa manto bedo aku mundur alon alon mergosadaraku yang kelon kan kan aku kan bojoku pak manto aku slow banget wales guion malam jumat aku melebuk kamar nyanyi aku tol jainak orang nutul orang penak nutul kroso penak sing tidutul danga danga kan kan bojone kok ngapa? kan jika nabi ku ngajarki romantis kan karo bojone milan jeningan karo bojone guion-guion mawan oh sami wala tenani ngomongnya sami kita manto galak karo bojone yawet dia leh kaya bojone mulai WA awas macem-macem kue pak kalo duluan kalo di WA bojomu kalo rapapoto bu saya nyeke duit pak manto apa jeningan? bojone bojone bener saya sepakat kalo keuangan rumah tangga dipegang oleh istri kenapa? karena kalo keuangan rumah tangga dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya lah kaya 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 apa yang mustahil bagi Allah warna kaya 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 wajine supaya aja caranya perempuan kudu ngaji milo pondok ku jenengnya oraji mejetku jenengnya albejaji sopawai sing lebih pondok wong oraji muga-muga neng pondok tak atur manut metu dati menung soseng bejaji kok jenengnya jawa gos nopo kudu Arab boten gula ngomong kok jawa buktin apa kata wong jawa jenengnya Arab orangnya wong Arab jenengnya jawa wong jawa jenengnya Arab Ibnu Arab wong jawa jenengnya Arab Firman Arab wong jawa jenengnya mifta tapi rawno wong Arab jenengnya Sumanto kan orang-orang Habib kok jenengnya Sumanto Habib manismuk ismi Habib Sumanto awak mengerti sing sering bal-balan sopawai sing ngerti selebrasi nero nado ngomong apa begitu itu menggul ke Melayu tangan eh omongan apa suu Bruno penggemar ronado penggemari Sumanto ampun jeneng Mbak maka ketika melihat kesuksesan seorang Pak Sumanto tolong jangan kamu lihat apa yang dia punya hari ini tapi lihatlah prosesnya saya ulangi kalau anda melihat orang berhasil jangan lihat keberhasilannya tetapi lihatlah historinya lihatlah sejarahnya lihatlah prosesnya saya ingin Ibnu Firman takandani ora jaminan bapakmu sugeh kue langsung bisa sugeh umpama awakmu diwarisi Bondokeh karo Sumanto lakwe ragilem belajar jadi menungso ora mungkin kamu bisa mempertahankan kekayaan Sumanto milo kudu belajar jangan mentang-mentang kamu anaknya orang kaya seolah-olah kamu kaya nah eh runga na sing sugeh bapakmu duduk awakmu runga na sepaket bu Sumanto eh ibu mantuk-mantuk ya modar weno modar weno na lukulah ngomongnya tenng apa anaknya kiai ini ku mesti jaminan jadi kiai lara gelap ngaji orangnya so apa anaknya jendral ini ku mesti jadi jendral urung mesti apa bapaknya pendekar ini ku anaknya mesti jadi pendekar urung mesti maka saya mengatakan kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa memilih melahirkan orang seperti apa berusahalah kamu melahirkan generasi-generasi kiai amin muka-muka ibu ini meletak-meletak anakmu dari kiai kiai yang meletak saya itu sering ngertin pak saya itu sering ngertin pak saya ini kalau berhasil yang saya tonton itu berhasil kalau saya ingin kalau Pak Manto saya ingin kalau Pak Manto tapi yang perlu kamu pelajari adalah bagaimana Pak Sumanto bisa menjadi orang kaya maka saya mengatakan kepada Erick Thohir Mas Erick, Menteri UMN saya bilang sama dia Mas, kamu tahu enggak kenapa keringat itu asin orang percaya dilaten kenapa keringat itu asin karena dalam perjuangan enggak ada yang manis yang namanya bekerja berusaha seperti Pak Sumanto biasa jatuh bangun begitu Sumanto suge ini aku kasih di nyiri tonggone kaya Sumanto ngikutuyol ayo, gimana pembetulan biasa nih iya, kaya Sumanto ngikutuyol kalau jawab, benar tuju le Sumanto nopo terbesi tuju le Sumanto nopo jati tuju le Sumanto nopo dodolan mejo ayo ini ku karyawannya Sumanto mau gajinya so 100 juta kok gaji plus ngedol jati tak kandang ini Pak Manto sendiri karyawannya pintu pitung puluh mau gaji kabih tenang nih gue ngundang ngaji aku mau potong ke gaji karyawanmu tak ajar coba ketika saya ketemu dengan Sandiaga Uno saya enggak silau dengan kekayaannya saya bilang sama Mas Sandiaga Uno Mas Sandi iya Gus saya undang di acara saya ngobrol bareng Gus Miftah iNews TV saya bilang Mas Sandi sukanya olahraga apa saya lari Gus kalau Gus Miftah saya enggak suka lari sukanya apa jalan kenapa Gus karena bagi saya hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian wuuu wuuu arakoyawakmu lari dari kenyataan tak kandang maka untuk menjadi orang yang dipilih oleh Allah harus mempunyai jiwa yang ikhlas jiwa yang bersih yang kemudian menjadikan Allah punya alasan mengangkat derajat kamu kalau Allah kemudian pengen mengangkat derajatmu coba dilihat Allahumma la mania lima aqtaita wala mu'tia lima manakta kalau kemudian Allah mau memberi kamu orang sedunia menolak tetap Allah bisa mengangkat derajatmu walaupun orang sedunia mendukung kamu tetapi Allah tidak mau maka kamu tidak akan pernah tinggi derajatmu pasrah karo Gusti Allah caranya pripon dadiowong ikhlas ikhlas ini ku koyo keset tegesin apa? tidak tidak tetap welcome ikhlas itu seperti keset diinjak-injak tetap welcome maka kita lihat sukses storynya beliau saya meyakini semua orang sukses pasti mengalami naik dan turun maka kemudian dalam kitab hikam kita diajarkan untuk selalu merencanakan semua apa yang mau kita lakukan ku tulis apa yang kulakukan dan ku lakukan apa yang ku tulis banyak orang senang nulis tapi tidak pernah dilakukan tapi banyak orang melakukan sesuatu tapi tidak pernah tertulis maka kemudian yang terjadi adalah manajemen yang berantakan ingat khusnud tadbir nisful ma'isah baik perencanaan merupakan separuh dari kehidupan yang namanya harapan itu keinginan yang diwujudkan dengan usaha ikhtiar dan perbuatan ini ku jenengnya harapan kalau kamu punya keinginan tapi gak disertai dengan amal dan perbuatan itu namanya bukan harapan tapi angan angan orang yang donyosan ini kata orang yang donyosan angan-angan tapi gak punya harapan maka saya bilang bermimpilah dalam hidup jangan hidup dalam mimpi kalau ngundang aku ngomong motivasi ini luarang loh jadi ini ada hitungan loh kalau aku hiduplah dalam mimpi eh mimpilah dalam hidup jangan hidup dalam mimpi orang yang donyosan mimpi bermimpilah selama mimpi itu gratis tapi wujudkan mimpimu dengan kerja nyata laku yang aneh kok kerja orang gelam usaha orang gelam bisnis orang gelam dodolan orang gelam gawe yang aneh turu begitu tangi gawe status WA akan indah pada waktunya weh ibnu undang tangi turumu mireng ilermu mambu mimpimu elek obatmu undang diombenu rungon aku pengimu ayo maka kalian para cewek kalau dilamar sama seorang laki-laki jangan pernah kamu lihat harta calon suamimu yang diberikan oleh orang tuanya tetapi kamu lihat proposal hidupnya mas kwe waning rabi aku modalmu apa apa proposal hidupmu untuk saya saya meyakini orang-orang yang mempunyai perencanaan yang baik kemudian dilakukan dengan terukur dan terancana orang-orang seperti itu akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ikatan suami takut istri ketika di rumah aku yuk kalau pak manto ini takwa takut istri tua karpe fatimah istri empat satu rumah rasa neko-neko rasa rabi meneh kadang-kadang orang suge jeneku segera segini entek gara-gara rabi meneh aku eseng kondang rawani masuk kwe wani toh toh umpamak kwe wani kandani aku pak manto ini ku dua prinsip nikah itu ibadah betul nikah itu ibadah dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi ambiar ambiar milah supaya kabul hajat kulo panjeningan sami kulo wene ijazah diwaca saban wagdal saban saat nopo ijazah yang biasa Gus Miftah tembang nopo hasbi rabbi jalalloh mafi kolbi ghoirulloh nur muhammad sallalloh la ilaha in Allah apa nopo hasbi rabbi jalalloh cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku mafi kolbi ghoirulloh tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah nur muhammad sallalloh cahaya muhammad yang Allah bersolawat kepadanya la ilaha in lalloh nikuh ingkang dibun wastani wa'ala rabbihim yatawakalun hanya kepada Tuhannya orang iman itu bertawakal gue diwajah bareng-bareng salu ala nabi muhammad diwocok singkhusuk diangen-angen dihayati diresapi atini yakin hajat kulopan jendengan sami bakal kobol diwocok tenanan apapun masalah kita hari ini diselesaikan oleh Allah ta'ala jangan jangan berdoa wahai Tuhan saya punya masalah yang besar tetapi katakan kepada masalah saya punya Tuhan yang sangat besar salu dikasih dikasih wiritan bareng-bareng terprovokasi dengan orang yang mengatakan wirit niku bid'ah wirit niku say awamu sholat kelasi mat salam pelencing begitu komat baru mangkat rampung sholat tangannya diangkat singkat ya Allah kau tahu yang ku mau amin niki diwocok tenanan enggak bareng-bareng salu Allah Nabi Muhammad Hasbi Rabi Jalal Allah Maffi Kolbi Ghairu Allah Nur Muhammad Sallallahu Lailah Haillallah tangannya diangkat kayak orang dong Hasbi Rabi Jalal Sallallahu Maffi Kolbi Ghairu Allah Nur Muhammad Sallallahu 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 Sallallahu